Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan firman Tuhan. Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman dengan satu judul, Hidup Semakin Baru. Ada orang yang mengatakan bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Hal ini berbicara tentang pengharapan. Bahwa kita memiliki satu kerinduan bahwa hari esok menjadi lebih baik. Tentu saja semua orang mengharapkan yang demikian. Dalam kehidupan iman korohanian pun, juga kita berharap bahwa tahun ini menjadi tahun yang lebih baik. Artinya, dari iman korohanian kita boleh semakin bertumbuh. Kita boleh semakin dewasa di dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama melihat di dalam kitab Efesus Pasal yang keempat. Tetapi, kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. 22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. 23. 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa ketika kita menjadi percaya kepada Kristus, maka kita tidak langsung mengenal Kristus dengan sempurna. Tetapi ini merupakan satu proses belajar. Bagaimana seseorang menjadi percaya kepada Kristus kalau tidak ada orang yang memberitakannya? Jadi hal yang pertama untuk kita boleh mengenal Kristus adalah dari mendengar. Mendengar firman Tuhan. Mengapa harus mendengar firman Tuhan? Karena melalui firman Tuhan itulah kita boleh mendengar tentang Kristus. Karena melalui firman Tuhan itulah kita boleh mendengar tentang Kristus. Setelah mendengar apakah kita menjadi mengerti? Dan kita mendengar apakah kita menjadi mengerti? Tentu tidak. Tentu tidak. Tentu tidak. Setahap demi setahap kita mulai belajar. Sehingga kita boleh semakin mengerti. Jadi hal yang pertama kita boleh mengerti. Kepada Kristus. Nah, kita berpikir. Nah, kita berpikir. Sudah berpikir. Sudah berpikir. Sudah berpikir. Apakah kita saat ini sudah mengenal Kristus dengan sempurna? Kita masih proses belajar. Kita masih ada proses belajar. Setahap demi setahap. Tetapi kita berharap bahwa dalam proses belajar ini kita mengalami kemajuan. Sehingga kita boleh semakin dewasa. Yang的话, kita berpikir. Apa yang disebut dengan dewasa? Nah,承认什么意思呢? Yaitu tidak lagi dianggap sebagai anak-anak yang mudah untuk diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Kita semakin kaya akan kasih karunia Tuhan. Namun bagaimanakah kita bisa menjadi semakin sempurna? Nah, kami bagaimanakah kita bisa menjadi semakin sempurna? Tentu saja, kita harus bergiat untuk memperbaiki diri. Lalu, kita harus bergiat untuk memperbaiki diri. Apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Ephesus? Nah, Zidu Paulus bagaimana dengan jemaat di Ephesus? Di sini dikatakan bahwa kita ini harus menanggalkan manusia yang lama. Manusia yang lama yang akan menemuinya kepada kebinasaan oleh karena nafsu yang menyesatkan. Dan yang kedua adalah hak kita ini harus diperbaharui di dalam roh dan pikiran. Dan yang ketiga, kita harus diperbaharui. Dikatakan bahwa kita ini harus menanggalkan manusia yang lama. Mengapa dikatakan bahwa kita menanggalkan manusia yang lama? Ketika kita belum percaya kepada Kristus, kita adalah manusia yang lama. Dan kemudian kita masuk ke dalam Kristus. Nah, kita menjadi percaya dan mengikut Kristus. Kita menjadi percaya dan mengikut Kristus. Dan kemudian kita pun juga mendapat kelahiran kembali di dalam Kristus. Berarti bahwa kita telah menjadi manusia yang baru. Ketika kita menjadi percaya kepada Kristus. Apakah kita menjadi sempurna? Sehingga menjadi kudus dan layak masuk ke dalam kerajaan Allah. Tidaklah demikian. Karena kita masih ada di dalam dunia ini. Masih memiliki darah dan daging. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian Tuhan. Ketika mereka melewati Laut Merah. Apakah mereka langsung masuk ke Kanaan? Tidak. Mereka harus berputar-putar cukup lama di Padang Gorun. Mereka harus berputar-putar cukup lama di Padang Gorun. Mengapa Tuhan melakukan demikian? Untuk menguji mereka. Untuk menguji mereka. Supaya mereka takut akan Tuhan. Untuk menguji mereka. Untuk menguji mereka. Setelah kita dibaptiskan. Dan kita menerima kasih. Dosa kita memang diampunkan. Kita menerima kasih. Tetapi kita masih belum sempurna. Karena kita masih ada darah dan daging yang harus diperbaharui. Kita harus bergiat untuk melakukan proses penyempurnaan rohani. Sampai kapan? Sampai kita bertemu dengan Kristus. Artinya bahwa sepanjang hidup kita. Kita harus bergiat untuk menanggalkan manusia yang lama. Bagaimanakah dengan nasihat dari Rasul Paulus ini? Di dalam Ephesus pasal yang keempat ayat yang ke-25. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Yang pertama yang kita lakukan untuk bisa menanggalkan manusia yang lama. Adalah tidak berdusta. Tidak berdusta kepada orang lain. Tetapi yang paling penting adalah tidak berdusta terhadap diri sendiri. Artinya marilah kita belajar untuk bisa introspeksi diri. Selalu bercermin kepada diri kita. Bagian manakah di dalam diri kita yang masih kurang. Yang harus kita perbaiki. Kita harus jujur melihat kekurangan kita. Untuk memperbaiki semuanya tentu tidak mudah. Tetapi setidaknya tahun ini kita memiliki satu tekad untuk memperbaiki. Bagian mana yang mau kita perbaiki. Mungkin selama ini doa kita kurang begitu bergiad. Oh, tahun ini saya mau lebih bergiad di dalam berdoa. Tahun lalu, saya kurang bergiad di dalam membaca firman Tuhan. Tahun ini saya berkomitmen untuk lebih bergiad berdisiplin di dalam membaca firman Tuhan. Tahun lalu, saya tidak begitu serius di dalam beribadah. Terlebih lagi, kalau ibadah di rumah secara virtual. Kadang-kadang kita melakukannya tanpa ada rasa hormat dan kesungguhan. Ada yang dihubungannya, saya akan mencoba memperbaiki. Hari ini, tahun ini saya akan mencoba memperbaiki. Menjadi lebih serius, lebih sungguh-sungguh di dalam beribadah sekalipun di rumah. Mungkin selama ini kita kurang bergiad di dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Tahun ini saya bersemangat untuk melayani Tuhan. Mungkin dalam peribadi kita, karakter kita masih banyak yang kurang. Mungkin kita kurang, kita kurang. Kesabaran kita, amarah kita. Kasih memaafkan kita. Mungkin masih kurang, perlu kita tambahkan. Bergiad untuk menyempurnakannya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah introspeksi diri. Belajarlah untuk jujur terhadap diri kita. Tuhan sangat mengerti kelemahan kita. Tanpa kita memberitahukan kepada Allah, Allah tahu kekurangan kita. Tetapi apa yang Allah mahu dari kita. Tetapi apa yang Allah mahu dari kita. Punya hati untuk berubah. Punya hati untuk bertobat. Punya hati untuk bertobat. Yang sakit perlu untuk disembuhkan. Tuhan tahu sakit kita. Tuhan mahu menyembuhkan kita. Tuhan mahu menyembuhkan kita. Namun maukah kita datang kepada Kristus. Tapi, apakah kita mahu datang kepada Kristus? Mari kita bersama-sama melihat di dalam kitab. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang kedelapan. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang kedelapan. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang kedelapan. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Dikatakan bahwa kita harus memperbaharui hidup meninggalkan perkataan-perkataan atau kebiasaan-kebiasaan yang jahat. Hal ini sesungguhnya adalah berkaitan dengan hawa nafsu yang membinasakan. Oleh karena itu, kita harus memperbaikinya. Dalam pujian anak-anak dikatakan, dua raja di hatiku. Manakah yang lebih kuat? Yang satu tarik ke neraka, yang satu menarik ke surga. Hal ini menggambarkan bahwa di dalam diri kita ini, ada dua keinginan yang saling bertolak belakang. Yaitu keinginan daging yang dikuasai oleh hawa nafsu. Yang membawa kita menjauh daripada Allah dan mengikuti kejahatan. Yang kedua adalah keinginan roh. Yaitu keinginan yang untuk melakukan kebenaran. Kitab Efesus pasal yang keempat, ayat yang ketiga puluh mengatakan. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ketiga puluh. Dan janganlah kamu mendukakan roh kudus Allah, yang telah memetraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Marilah kita belajar untuk menyenangkan roh kudus. Yaitu mengikuti keinginan roh, bukan keinginan daging. Karena keinginan daging itu akan membawa kita kepada dosa. Kita sudah ada di dalam Kristus. Tetapi jika kita masih mengikuti keinginan daging, berarti kita masih mengikuti kehidupan yang lama. Kita harus menanggalkannya. Sekarang kita sudah ada di dalam Kristus. Maka hendaklah kita menjadi hamba kebenaran. Mengikuti keinginan roh kudus. Mari kita bersama-sama melihat kembali kepada nasihat dari Paulus. Bagaimana supaya kita ini boleh semakin diperbaharui? Kita harus hidup di dalam roh. Diperbaharui dalam roh dan pikiran. Kitab Titus pasal 3 ayat yang kelima mengatakan. Titus pasal yang ketiga ayat yang kelima. Pada waktu itu, dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh roh kudus. Dikatakan bahwa kita diselamatkan adalah oleh karena kelahiran permandian kembali, yaitu baptisan. Dan kemudian kita akan mendapatkan pembaharuan yang dikerjakan oleh roh kudus. Tubuh just mani. Ketika kotor, kita cuci, kita bilas, kita mandi. Pada masa pandemi ini, kita sedikit-sedikit mencuci tangan. Kemana-mana kita selalu membawa hand sanitizer. Karena kita ingin supaya badan kita boleh bebas dari virus. Setelah bepergian keluar, kita pulang ke rumah, segera mandi mencuci pakaian. Karena kita ingin supaya orang-orang di rumah juga dalam keadaan baik. Itu berkaitan dengan fisik kita. Kotor bisa kita segera cuci, kita bersihkan. Tapi bagaimana dengan rohani kita? Apakah dengan mandi mencuci kemudian menjadi bersih? Ruhani kita, jiwa kita. Bagaimana supaya kita menjadi bersih? Hanya oleh kelahiran kembali, melalui permandian di dalam baptisan. Karena baptisan itu memiliki kuasa untuk pengampunan dosa. Kehidupan kita harus diperbaharui. Ruhani kita harus diperbaharui. Siapa yang bisa mengubahkan? Siapa yang bisa memperbaiki karakter kita? Siapa yang bisa membuang tabiat-tabiat buruk kita? Bukan kita. Ruh Kudus yang mampu. Oleh karena itu, kita harus diperbaharui oleh Ruh Kudus. Mari kita lihat Ephesus pasal yang kelima, ayat yang ke-8. Ephesus pasal 4, ayat yang ke-8. Pasal 5, ayat yang ke-18. Ephesus pasal 5, ayat yang ke-18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Ruh Kudus. Dikatakan bahwa hendaklah kita ini hidup penuh dengan Ruh. Kita sudah menerima Ruh Kudus. Ruh Kudus adalah materai yang dijanjikan Tuhan. Dan menjadi satu bukti bahwa kita menjadi milik Kristus. Tapi janganlah berpuas diri hanya karena kita menerima Ruh Kudus. Apa yang Tuhan inginkan? Kita membangun diri di dalam Ruh. Mengapa kita perlu berdoa dengan menggunakan Ruh Kudus? Bukan hanya di gereja kita berdoa. Bukan hanya pada waktu ibadah kita berdoa. Tetapi kita perlu waktu pribadi untuk berdoa kepada Tuhan. Alkitab memberitahukan. Karena Ruh Kudus itu adalah Ruh yang bisa membangun kita. Jadi bagaimana supaya kita ini semakin diperbaharui? Dipenuhi oleh Ruh Kudus. Banyak berdoa. Mohon supaya Ruh Kudus memenuhi kita. Semakin penuh maka kedagingan itu semakin berkurang. Semakin penuh maka keinginan Ruh itu semakin nyata. Maka dengan demikian kehidupan kita akan dikuasai oleh Ruh Kudus. Pikiran kita, perbuatan kita akan dikuasai oleh Ruh Kudus. Sangat penting bagi kita untuk berdoa. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang belum menerima Ruh Kudus. Bergiad memohon Ruh Kudus. Menerima Ruh Kudus tidak selalu di dalam gereja. Ketika di rumah, Ruh Kudus pun juga bisa dicurahkan oleh Tuhan. Asalkan kita memintanya, Tuhan akan memberikan. Kita berdoa dengan keyakinan. Kita berdoa dengan ketekunan. Kita berdoa dengan ketekunan. Tuhan memberikan Ruh Kudus kepada kita. Karena Tuhan mengasihi. Karena Tuhan mengasihi. Setelah kita menerima Ruh Kudus. 当 kita守了 Ruh Kudus. Mari kita belajar untuk hidup menuruti kehendaknya. Mari kita bangun diri kita di dalam Ruh. Tingkatkan kualitas doa kita. Supaya kita semakin penuh akan Ruh. Maka kita akan memiliki banyak pengalaman di dalam Tuhan. Maka kita pun juga akan semakin kaya akan pengetahuan firman Tuhan. Kita pun juga semakin mengerti akan kehendak Tuhan. Karena Ruh Kudus adalah Ruh Kebenaran. Maka kita pun juga diperbaharui dalam pikiran kita oleh Ruh. Di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat yang ke-1 mengatakan. Kolose pasal 3 ayat yang ke-1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Dimana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab, kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jika kita sudah mati dan bangkit di dalam Kristus, artinya bahwa kita ini sudah ada. Di dalam Tuhan. Terlebih lagi, jika kita sudah menerima Ruh Kudus. Artinya bahwa Allah, Kristus, telah tinggal di dalam kita. Jika demikian, maka kita pun juga harus memiliki hati dan pikiran Kristus. Apa yang dipikirkan oleh Kristus? Bukan perkara duniawi. Bukan perkara-perkara di bawah kolong langit ini. Tetapi memikirkan perkara yang di atas. Ada seorang muda yang kaya. Dia memiliki banyak hartanya. Bukan hanya itu, sesungguhnya dia juga adalah orang yang begitu taat untuk beribadah. Tetapi pikirannya belum memikirkan perkara di atas. Dia adalah orang yang beribadah. Tetapi hati dan pikirannya bukan kepada surga. Orang ini datang kepada Kristus. Seorang yang beribadah ke基督. Mari kita lihat di dalam kitab Matius Pasal yang ke-19. Matius Pasal yang ke-19 ayat yang ke-16. Matius Pasal yang ke-19 ayat yang ke-16. Matius Pasal yang ke-19 ayat yang ke-16. Kata Yesus. Jangan membunuh. Jangan berjina. Jangan mencuri. Jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan kasihilah sesamamu manusia. Seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya. Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang. Kata Yesus kepadanya. Jikalau engkau hendak sempurna. Pergilah. Juallah segala milikmu. Dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu. Pergilah ia dengan sedih. Sebab banyak hartanya. Mari kita bersama-sama melihat. Orang ini adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Dia telah melakukan hidup menurut hukum Taurat. Dengan sangat jelas orang muda ini katakan semuanya itu telah kuturuti. Melakukan sabat. Memberikan persembahan kepada Tuhan. Tidak ada Allah lain dihadapannya selain Allah yang hidup. Tidak menyembah patung. Kepada orang tua ia hormat. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berjina. Dia katakan, itu semuanya sudah kulakukan. Orang yang baik. Tetapi apa yang dikatakan Yesus. Kalau kamu ingin sempurna. Juallah hartamu, berikan kepada fakir miskin. Ikutlah aku. Orang ini sedih. Karena hartanya banyak. Apa yang menjadi persoalan? Tidak ada apa yang dilakukan? Ibadat yang dilakukan hanya suatu rutinitas. Tetapi tidak ada aplikasi di dalam kehidupan. Tidak memahami makna yang sesungguhnya dari Allah. Tidak memahami makna yang sesungguhnya dari Allah. Orang Farisi begitu faham akan firman Tuhan. Mereka seringkali menegur Yesus Kristus. Tapi Yesus Kristus mengingatkan mereka, bahwa mereka itu seperti kuburan yang dilabur putih, luarnya kelihatan putih, kelihatan bersih, tetapi hatinya penuh dengan kebusukan. Apa yang dikatakan oleh Yesus, celakalah orang-orang yang demikian, mereka adalah orang-orang yang tidak hidup di dalam Tuhan, tampak luarnya menyebut nama Tuhan, suka untuk beribadah, suka untuk berpuasa, tetapi hidupnya tidak menunjukkan perbuatan Kristus. Tidak memiliki pikiran Kristus. Orang yang demikian tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Petrus mengatakan, tambahkanlah iman dengan kebajikan. Artinya tambahkanlah iman itu dengan perbuatan. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Tidak berhubungan dalam kejahatannya adalah dua hal. Yaitu, katilah Tuhan Allahmu. Yaitu, katilah Tuhan Allahmu. Dan katilah sesama manusia. Yaitu, istilah ada yang berhubungan dalam kejahatannya. Sedikit mengatakan oleh Alkitab. Jika kamu mengatakan, aku mengasihi Tuhan. Tetapi kamu membenci saudaramu Sesungguhnya kamu pendusta Kamu masih ada di dalam kegelapan Tidak ada di dalam terang Bagaimana kamu katakan kamu mengasihi Tuhan Tapi kamu sendiri tidak bisa mengasihi orang yang ada di depan matamu Kamu pendusta Bagaimana kamu bisa katakan mengasihi Tuhan Bagaimana kamu bisa katakan melayani Tuhan Tetapi kamu memandang muka Kamu menutup mata terhadap orang-orang yang susah di depan matamu Kamu tidak mengumurkan tanganmu Bapak ibu dan saudara saudari yang terkasih di dalam Tuhan Kita pun juga harus berubah secara rohani dan pikiran Kita harus memiliki pikiran Kristus Kita harus memiliki hati Kristus Kita harus memiliki perbuatan-perbuatan Kristus Memang tidak mudah Tetapi kita punya roh kudus Roh kudus akan membantu kita Hal yang ketiga yang dinasihatkan oleh Paulus kepada gereja di Ephesus Yaitu kita harus mengenakan Mengenakan manusia yang baru Bagaimana kita mengenakan manusia yang baru Kita lihat di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-15 Ayat yang ke-53 1 Korintus pasal yang ke-15 Ayat yang ke-53 1 Korintus pasal 15 Ayat yang ke-53 Karena yang dapat binasa ini Harus mengenakan yang tidak dapat binasa Dan yang dapat mati ini Harus mengenakan yang tidak dapat mati Kita harus mengenakan manusia yang rohani Jangan hanya berkutat atau memikirkan jasmani kita Dalam masa pandemi Kita harus menjaga stamina tubuh kita Makan makanan yang bergizi Minum banyak vitamin Supaya kita sehat Jangan hanya itu Tapi kita pun juga harus menyehatkan rohani kita Kita harus mengutamakan kehidupan yang ke-高 Kehidupan yang tidak binasa Kehidupan yang tidak binasa Jangan hanya berkutat Karena tubuh jasmani ini akan kita tinggal Karena tubuh jasmani ini akan kita tinggal Namun bagaimana kita bisa mengenakan manusia yang baru Mari kita lihat kitab Galatia pasal yang ke-3 Ayat yang ke-27 Galatia pasal yang ke-3 ayat yang ke-27 Karena kamu semua yang dibapis dalam Kristus Telah mengenakan Kristus Dikatakan bahwa setiap orang yang telah dibapis Berarti telah mengenakan Kristus Manusia yang lama diri kita Kita bungkus dengan Kristus Paulus katakan bahwa hidupku bukan aku lagi Tetapi hidupku adalah Kristus Artinya bahwa hati kita Jiwa kita Ruh kita Apa yang kita lakukan Semuanya semata-mata Bagi Kristus Kalau kita sudah dibapis Kita sudah mengenakan Kristus Maka diri kita harus menunjukkan Wujud Kristus Cara berpikir kita Perbuatan kita Perkataan kita Menunjukkan Kristus Menunjukkan Kristus Artinya mencerminkan kehidupan Yang melakukan firman Tuhan Bapak ibu dan saudara saudari yang belum dibapis Kalau kita ingin menjadi manusia yang baru Tahun 2022 ini gunakan sebagai satu kesempatan untuk menerima baptisan Karena jika kita ingin mendapatkan kehidupan yang kekal Kalau kita mau mementingkan perkara yang rohani Yang harus kita lakukan adalah Kita diperbaharui mengenakan Kristus Dengan sangat jelas Alkitab katakan Melalui baptisan Kita mengenakan Kristus Bagi bapak ibu dan saudara saudari yang belum dibapis Dan rindu untuk dibapis Segeralah beritahukan kepada pengurus gereja Supaya bisa diaturkan proses baptisan air Gunakan kesempatan dengan baik Lalu apalagi yang harus kita kenakan sebagai manusia yang baru Kitab Roma pasal 13 ayat yang ke-12 mengatakan Ayat yang ke-12 Roma pasal yang ke-13 ayat yang ke-12 Hari sudah jauh malam telah hampir siang Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan Dan mengenakan perlengkapan senjata terang Marilah kita hidup dengan sopan Seperti pada siang hari Jangan dalam pesta pura dan kemabukan Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu Jangan dalam perselisihan dan iri hati Dikatakan bahwa kita harus mengenakan perlengkapan senjata terang Kristus adalah terang dunia Jika kita sudah mengenakan Kristus Maka kita tidak lagi dalam kegelapan Sehingga dikatakan bahwa kita adalah sebagai anak-anak terang Kita adalah anak-anak siang Tidak ada kegelapan di dalam diri kita Karena semuanya ada di dalam terang Maka dengan demikian hendaklah kita ini bisa menjadi terang dunia Sebagai manusia yang baru Kita harus bersinar terang Kenaikanlah senjata terang Senjata rohani Alkitab memberitahukan Semakin memberitahukan Peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging Tetapi melawan penguasa-penguasa roh di udara Maka oleh karena itu kita harus mengenakan perlengkapan senjata rohani Kita mengenakan senjata dari Tuhan Supaya kita bisa tetap berjaga-jaga Kita bisa menang dari segala pencobaan Di dalam tahun 2022 ini Tidak tahu pergumulan-pergumulan apa yang akan kita hadapi Atau bahkan pencobaan-pencobaan yang akan menjerat kita Mungkin si jahat memasang perangkap-perangkap maut bagi kita Tetapi semuanya itu bisa kita lewati Apabila kita mengenakan perlengkapan terang Perlengkapan senjata rohani Mohon supaya roh kudus membantu kita semua Kita lihat Roma pasal 6 ayat yang keempat Roma pasal yang keempat Roma pasal yang keempat Dengan demikian kita telah dikuduburkan bersama-sama dengan dia oleh Bapisan dalam kematian Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapak Demikian juga kita hidup dalam hidup yang baru Kita sudah ada di dalam anugerah Tuhan Mari kita tetap bertahan untuk hidup di dalam Kristus Taat melakukan firman Selalu bersandar kepada roh kudus Ingat bahwa ada gadah dan tongkat Tuhan yang akan menghibur kita Ketika kita mengikuti Kristus ada banyak jalan sukar yang harus kita lewati Sekalipun kita harus melewati lembah kekelaman Tuhan tidak meninggalkan kita Ingat ada gadah dan tongkat Tuhan Ingat ada Tuhan yang menjaga kita Berpegang dan berseru kepada Tuhan Maka tahun 2022 ini akan kita lewati dengan kendaraan kemenangan Mohon roh kudus membantu kita semua Kemuliaan buat nama Tuhan Aamiin Sampai jumpa di video selanjutnya